Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hari ahad ini banyak yang masih jalan-jalan di mal-mal ini masih jam 10 sebenarnya ya kalau di mal itu ya, para ngantri jadi ingin para masuk tapi ini Alhamdulillah Bapak-Ibu semuanya ini dipilih oleh Allah SWT untuk taklim untuk meningkatkan kualitas kehambaan kita di sisi Allah SWT karena orang yang berilmu yang beriman bertakwa dan berilmu yang di sisi Allah kerajannya ditinggikan oleh Allah SWT mudah-mudahan yang hadir disini senantiasa penuh keberkahan Bapak-Ibu semuanya keluarganya anak cucunya soli-solihan mudah-mudahan kita semua disahatkan Allah SWT lahir batinnya ya bukan hanya lahirnya tapi batinnya juga mudah-mudahan Syahatul Al-Afiyah dengan barukahnya majlis ini mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa bertakor kepada Allah SWT dengan aktivitas kita masing-masing yang dari dosa dan yang dari guru berdagang dan yang lain semata-mata itu wasilah kita syariat kita untuk bisa mendekat kepada Allah SWT mudah-mudahan yang paling penting sebenarnya adalah kita senantiasa dengan wasilah barukah dari majlis ini kita seluruh keluarga kita anak keturunan kita ini bisa khusnul khatimah akhirnya amin ya Allah ya Allah ya Allah karena kita ibadah kita macam-macam luar biasa juga kalau pada akhirnya kita jelek jadi kita mudah-mudahan selanjutnya terus berdoa Allahumma Allahumma ca'alna di khusnul khatimah ini ini prinsip baik kita semuanya kenapa kita sih sekarang luar biasa ibadah macam-macam tapi kemudian pada akhirnya kita jelek ya na'ubukillah mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita anak cucu kita diberi kemudahan Allah SWT untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang khusnul khatimah amin ya Allah ya Rabbil Alamin salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan diunjungan alam baginda Nabi Muhammad Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarganya para sohabatnya kepada tabibin tabibin kepada para ulama salam kepada kita semuanya kepada para pengikutnya kepada Rasulullah SWT mudah-mudahan ini yang penting juga mudah-mudahan kita karena kita banyak salah banyak dosa kalau ditimbang-timbang jauh bu ya Bapak semuanya kalau kita menghisap diri kita antara kebaikan yang kita lakukan dengan dosa yang kita lakukan sepertinya bukan sepertinya pasti pasti jauh dari timbangan kebaikan kita lebih banyak jauh dari itu makanya kemudian di dalam doa-doa kita mudah-mudahan kita senantiasa ingin mendapatkan syafaatul uthma dari Rasulullah Rasulullah SWT sebagai pengikut beliau di bawah bendera Rasulullah SWT nanti karena apa kalau kita hitung-hitung memang berat berat sangat berat mungkin ucapan kita tidak menyakiti orang lain tapi hati kita masih tidak rela orang lain bahagia jadi senang orang lain tidak senang tidak senang orang lain senang nah ini kan problem kita jadi mungkin di ucapan kita enggak tapi di hati kita masih senang kalau orang lain susah ada bersihkan gitu spontan ada kebakaran Alhamdulillah jadi Alhamdulillah orang lain jadi seolah-olah kemudian yang kayak gitu-gitu hati-hati orang lainnya lagi sedih kita Alhamdulillah oh Alhamdulillah tidak menipa kita jadi kesyukuran kita justru kemudian malahan yang kayak gitu-gitu kadang-kadang tipis tipis tapi yang kemudian menjadi apa menjadi pengingat bagi kita semuanya mudah-mudahan di hari ke hari ini kita memang senantiasa bisa meningkatkan kualitas kejadian kita selain memang kita meningkatkan apa yang menjadi amaliyah kita di bidangnya masing-masing mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya sebenarnya Pak Amran dan Pak Nitya ini ada materi waktu itu sudah lama dibikin ya tentang manipulasi apa manipulasi agama apa gitu temanya dulu tapi sebenarnya ini nyambing juga waktu itu kan ramai ribut-ribut persoalan radikalisme yang sudah diganti sudah diganti manipulasi agama tapi kalau manipulasi agama jadi kena semuanya kan gitu kan kena semuanya karena kita ini semuanya sering memanipulasi agama dengan perannya masing-masing manipulasi kan kenapa ya membelokan ya kalau para cari aman ya cari aman cari aman biasanya politisi cari aman lewat dari-dari kurang itu juga manipulasi agama orang-orang guru kadang-kadang ya manipulasi ya berbagai ini untuk apa untuk sebenarnya komersialisasi dalam hal yang dia bisa untung kan gitu kan tapi semuanya kena sebenarnya makanya sebenarnya kalau manipulasi agama ini kan sebenarnya lebih umum sebenarnya lebih umum jadi ini kena semuanya ke saya juga kena ke yang lain juga mungkin kena merasa semuanya hurur dalam bahasa para ulama itu apa timudaya yang kemudian memperdaya kita semua para ulama kena hurur merasa paling soleh manipulasi dengan mendustakan agama bisa kan gak ya kalau apa ya kalau manipulasi kan aktif gitu kalau mendustakan kan apa ya dia tahu tetapi kemudian tidak ya makanya kan ya itu yang di dalam al-ma'un itu ya di al-ma'un itu kan disitu digambarkan tentang orang-orang yang sebenarnya paham tentang bagaimana kemudian harus menyentuni orang miskin tapi kemudian malah kan membiarkan kan gitu kan ya pro-pro tidak lihat ya seperti itu artinya apa para ulama juga kena gurur para guru juga mungkin kena gurur kan gitu kan para ulama gururnya apa tipu dayanya ya itu tadi merasa ingin dihormati merasa paling soleh kan gitu-gitu kan merasa yang lain itu ah paling belajarnya berkemaren kan gitu kan ah ibadahnya juga pasti gak kusuhan ini para ulama para apa lagi para cendekiawan juga sama ah ya iya mah kapan belajarnya kan gitu kan belajar nah yang seperti itu kan para cendekiawan kena ini juga para intelektual kena para ya semuanya kena ini yang kemudian menjadi pengingat dari kita semuanya makanya di dalam agama kan kemudian kita ingin berusaha apa ya membuka tabir tentang tipu daya tipu daya karena semua peran kita ini tidak lepas dari apa yang menjadi ya itu tibuan-tibuan tadi manipulasi yang kemudian kadang aktif manipulasinya kadang sengaja ditampakkan dan memang sengaja kadang kemudian kita gak nyadar kan gitu kan karena apa karena ya terlalu terlalu tipis ya terlalu terlalu lembut kan gitu kan nah ini yang menjadi bahan dari kalau dalam bak arkantin itu bagian ikhsan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau di dalam mungkin ibu-ibu sudah hafal tentang hadis arba'in gitu ya yang tentang hadis Jibril itu yang tentang ketika Jibril menunggu Rasulullah s.a.w. yang bertanya akhirni anil islam anil iman anil ikhsan tiga hal itu tadi jadi yang menjadi fondasi kita ini menjadi pembicaraan kita yang hari ini tentang bagaimana cara beragama secara menyeluruh polistik sumulia kadang-kadang gini bu ada teman-teman kita gak salah sebenarnya yang namanya islam islam secara kafah itu hanya hudun jinai kalau gak menerapkan rajam ini gak 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 kafah ini kafir kan gitu kan jadi padahal jinaih itu cuma bagian kecil dari dari kutut kutut itu bagian kecil dari dari fikir siasat fikir siasat itu bagian kecil daripada fikir muamala fikir muamala itu bagian dari syariat fikir artinya itu suka kecil banget gitu kan tapi kemudian orang disempitkan ke dalam cuma sebenar kutut rajam gitu kan gak salah tapi kemudian orang bukan yang disebut dengan islam kafah itu ya harus berlangsung syariat islam yang menurut versinya kan gitu kan betul iya memang mau amal gak harus kafah tapi kemudian melupakan sisi-sisi yang lainnya nanti kita bicarakan nanti kita bisa diskusi mungkin ada sebagian bapak yang mungkin bisa diskusi tidak sepakat tapi ini yang menjadi pecenderungan kita apa memanipulasi atau menggiring opini bahwa yang namanya kafah itu cuma jinai nah ada sisi yang lain bahwa dunia kita ini adalah doi bahwa wahmatinah vinsip kita adalah sebenarnya kita ini adalah ruh ruhani yang dikasih tubuh ini prinsip utama dulu jadi bukan tubuh yang dikasih ruh tetapi ruhani yang akhirnya percikkan dari ilahi yang kemudian dikasih tubuh untuk terbihan pembelajaran supaya ruhani kita ruh kita menjadi dewasa kalau dalam bahasa teman-teman yang dulu di dunia ruhani islam tiflul ma'ani tiflul ma'ani bayi ruhani yang dilahirkan kembali untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi prinsip dasarnya adalah bahwa syariat kita ini zoniron wa batin lahir dan lahir dan batin jadi yang namanya hubu itu bagian dari fikisiasa fikisiasa itu bagian dari fikimu amal fikimu amal itu bagian dari fikih fikih itu bagian dari syariat syariat itu bagian dari badan islam dalam konteks yang tiga arkhanuddin itu tadi makanya hadis jibril ahmirni anil islam ahmirni anil iman jadi mereka jibril nanya kepada rasulullah apa itu islam bahaya rasulullah apa itu iman apa itu ya ya sah tanya melihat jibril sahabat lalu kumpul kan itu kan nah ketika ditanya rasulullah jawab iman itu islam itu ini ada dua ada dua riwayat di dalam muslim yang satu islam dulu yang ditanya yang satu lagi iman sama-sama saya sebenarnya gak terlalu prinsip tetapi sebenarnya nanti kalau kita nanti kajiannya lakukan ada perbedaan tetapi sebenarnya secara prinsip gak ada perbedaan yang satu tanyaannya tentang iman dulu ahmirni anil iman anil islam anil ihsan yang diizir yang satu lagi akhbirni anil iman iman dulu nah gitu kan nah tentang islam nanti kemudian muncul menjadi rukun islam kata rasulullah kan bahwa islam itu adalah antasadari menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan rasulullah adalah putusan orang yang diizirkan Allah mendirikan sholat zakat seluruh dan kemudian haji bagi yang mampu kan gitu kan itu menurut rasulullah kata kata jibil saudara engkau benar jadi ongkoh nanya tapi seorang lebih tahu kan aneh ini para sobat juga bingung kan gitu kan ongkoh nanya tapi malahan membenarkan berarti kan lebih lebih duluan tahu terus kemudian tentang iman yang kemudian muncul menjadi rukun iman yang 6 itu tadi yang terakhir kan babil kodari kharihi wassyrihi yang gitu kan jadi iman tentang kodari itu menjadi keimanan kita mungkin ada sebagian dari teman-teman kan ada yang tidak tidak percaya tapi jumur asal-asal itu adalah bagian dari keimanan kita tentang iman kodari dari Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin menjadi rukun iman yang terakhir adalah aneh ikhsan anta'abudu Allah anta'akadara ba'illam takundara ba'illam yara' jadi kamu itu ibadah seolah-olah melihat Allah aneh ikhsan meskipun ikhsan secara bahasa umum kan kebaikan kita senantiasa berbuat bajikan terdiri dalam bahasa yang kemudian di hadis itu adalah anta'abudallaha ka'an maka taro jadi ketika kita seolah ketika kita ibadah itu seolah-olah Allah itu seolah kita-olah kita lagi melihat Allah seperti melihat kita ke kursi enggak tapi mata hati kita kemudian senantiasa pujahata menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa enggak kita aneh itu kan tapi kalau kita ini enggak bisa melihat Allah maka sesungguhnya Allah itu melihat kita kan gitu kan jadi makam kedua itu jadi ibaratnya kalau di rukun Islam itu haji itu bagi yang mampu makanya di rukun ikhsan juga bagi yang mampu itu musyahadah melihat Allah bagi yang mampu bagi yang tidak mampu murah kuah yaitu apa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu merasa diawasi seperti CCTV besar itu namanya ya itu tadi ikhsan tapi di level yang kedua level bukan level pertama kalau level pertama kan maka taruh yaitu apa kita nya aktif musyahadah kepada Allah subhanahu wata'ala jadi apapun perbuatan kita kemudian kita ada Allah ada Allah tapi kalau yang murah ini kita senantiasa diawasi jadi kalau tidak bisa jadi kedua yaitu dimurah murah meskipun murah juga berat ya kalau murah ini selesai semualah dunia ini ya buktinya kan ketika di mal dimana-mana kan karena ada CCTV orang untuk kecuali yang nekat bayar kecuali yang nekat dia gak nekat kan gak berani karena apa ada sisi CCTV kan ada yang mengawasi terbesar tapi kalau manusia ini kan ada CCTV besar Allah tapi memang gak biasa-biasa saja kan luar biasa melanggar ya bukan hanya melanggar karena memang itu kan memanipulasi apa yang menjadi sebenarnya keyakinan dia bahwa Allah itu al-basor Allah itu yang maha melihatkan Allah itu al-alim yang maha mengetahui nah ini kan karena memang posisinya kita ini ya itu tadi mendustakan iya mendustakan keimanan kita sendiri kan gitu kan ya dalam berbagai aspek sebenarnya kan jadi kita semua kritika kita masing-masing tidak pernah menyerahkan karena kita dihurur itu bukan hanya orang-orang yang alim semua kita kan bukan hanya yang awam maksudnya orang-orang yang berilmu pun justru lebih besar kodaannya kan gitu kan kodaannya lebih besar kenapa merasa sombong merasa tinggi tinggi hati lebih faham itu yang menjadi penyakit iblis kan gitu kan justru para alim ini justru yang justru agak bahaya kenapa penyakitnya iblis itu adalah sombong dikeluarkan dari surga itu apa gara-gara gara-gara ada kesombongan tadi gak mau perintah Allah untuk sujud kepada Adam pada sujudnya itu penghormatan bukan sujud untuk penghambaan gitu kan penghormatan karena perintah jadi Allah subhanahu wata'ala ya alasannya kan belat belit belat belit iblisnya juga ya masa saya ini kan orang makhluk bertauhid masa penyembah kepada makhluk itu kan less lebih lebih kedua kemudian merasa api itu lebih istimewa daripada tanah karena kalau itu genteng kan yang membakar api makanya lebih istimewa kalau tanah apalah gitu kan makhluk jadi seperti haji haji itu rukun kalau kalau mampu bagi yang mampu makrifat itu musyahadah itu bagi yang bagi yang mampu kalau tidak mampu ya murok murok obat nah kalau kita tidak mampu murok obat berarti rukun islam rukun yaksan kita berakhir hilang secara agama kita tidak semuliah lagi ya setidaknya kemudian kita mengkhianati hati keimanan kita ya kan bahwa Allah itu yang mengawasi diri kita murok obat kita jadi kan gitu kan nah inilah bangunan besar dari kita dalam berat agama arkantin rukun agama itu iman islam iksan kalau rukunnya islam kan ada lima rukun iman ada enam rukun iksan ada dua nah rukunnya agama ada berapa ya ada para ulang mengatakan arkantin lulunya agama itu ada di tiga iman islam islam dalam pengertian syariat fikih maksudnya karena semuanya kita islam jadi semuanya iman ya islam dalam pengertian hakikinya memang islam semuanya bagian dari islam kan gitu kan sebenarnya tetapi dalam pengertian itu adalah islam sebagai fikir syariat nah iman dalam pengertian akhidah islam dalam pengertian akhlak kan gitu kan jadi beragama itu tiga itu rukunnya kalau salah satu hilang berarti rukun agama kita gak sah kan gitu ya kan lagi gitu kan sama seperti kita makhluk islam tetapi tidak tetapi tidak mau sholat ya batal ke islam kita kan gitu kan wah sholat yang penting ingat kepada alloh kan gitu kan karena juga ya itu kan orang-orang kebatiran yang seperti itu kan berarti kan dia melanggar rukun selam karena rukun kan berarti penyangga sekarang banyak sedang lonsor ya iya itu kan off di apa off set ya dalam pengertian yang populer sesat sesat apa ya tapi kayaknya iman semua kalau ini ya mungkin ada yang kodar ya orang muktazilah kan kodar ya ini kan gak percaya kepada pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala nanti kita bahas tentang itu ya tentang yang tiga itu kemudian dirinci di dalam sejarah kita jadi ibu-ibu jangan maaf bapak-bapak semuanya nah dari tiga itu kemudian di dalam peradaban islam memunculkan sebuah fondasi di dalam tadaban kita dulu ya dulu kemudian dalam akhidah tawhid itu tidak ada ilmu kalam tidak ada mata kuliah ilmu tawhid kalau di islam ya kan ada tentang ilmu kalam membahas tentang usulut din tentang dasar-dasar agama tentang akhidah zaman dulu gak ada di dalam nah di dalam perkembangannya kemudian di dalam Rasulullah karena apa taklim langsung Rasulullah yang menyampaikan belum terbentuk keilmuan yang seperti sekarang ada ilmu nahu ada ilmu saraf ada ilmu barangu barangu bahasa kan ya jangan kan itu kur'an misalnya kan belum ada titik fathah fathah jauh setelah kolipah ya setelah ini ke bani umaya bani abasyah jadi zaman sahabat pun belum dikasih ini contoh tentang pendulisan musahabat jangan belum maksudnya ini ada fathahnya itu kan baru ilmu tajwid belum ada karena apa langsung prakteknya Rasulullah ketika membaca Al-Qur'ah berserta tajwidnya ketika salah tajwidnya langsung dibetulkan oleh Rasulullah Rasulullah lewat malaikat jibril karena Rasulullah pun tiap tahun tiap bulan puasa kemudian membaca Al-Qur'ah di depan di depan jibril untuk apa ya mungkin ada beberapa iya ya telaki kembali kan kita juga disunahkan seperti itu kan membaca Al-Qur'ah Rasulullah juga yang luar biasanya tetap saja nah itu yang kemudian nanti problem nantinya tentang problem peradaban nanti kita uri satu persatu jadi di dalam bapak akhidah belum ada ilmu akhidah maksudnya dalam pengertian keilmuan muncul di dalam bapak iman itu muncul akhidah asal waduk akhidah kita kemudian muncul islih di dalam bidang akhidah sebenarnya tidak tua dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi para ulama kemudian merumuskan tentang ilmu ta'id bapak akhidah kan gitu kan dulu perdebatan antara mabak tazilah ini mungkin sedikit ada yang pahamnya tentang ada yang mengatakan segala perbuatan manusia itu ditentukan oleh diri sendiri Allah itu mengikuti campur ibaratnya bikin jam udah aja bergerak sendiri jam itu betul sendiri kan gak ada terus campur sama kita yang sudah dikit jam itu namanya mu'tazilah namanya kodaria kan gitu kan kenapa Allah itu bikin sesuatu ya sudah kita sendiri yang menjalankan kan gitu kan ya di Qurannya dia menggunakan pengarah Al-Quran kan gitu kan dengan negitimasi menurut versi versinya di dalam makhidah jadi bahwa Allah itu sudah membiarkan kita yang menentukan nasib kita sendiri nah itu yang dalam peradaban Islam disebut dengan aliran kodaria gambarnya seperti itu yang kodaria atau mu'tazilah yang semuanya akal semuanya ini pasti masuk akal dan kemudian semuanya digerakkan oleh kita Allah itu tak ikut campur kan gitu kan ya itu kan di awal ya nanti kesininya jadi liberal ini kan kalau liberal bahasa sekarang bahasa sekarang bahasa dulu di jaman di jaman perkembangan awal itu disebut dengan dalam aliran kalem itu adalah apapun dari ya atau mukta mukta zila kalau dalam bahasa sekarang itu banyak diadopsi oleh teman-teman liberal karena segala sesuatunya hafal sebetulnya dari jaman dahulu dari jaman sahabat setelah sahabat pun perdebatan yang luar biasa kan gitu kan setelah terjadi tafsir terhadap akidah muncul di dalam itu ya kemudian itu tadi tentang bahwa segala sesuatunya itu kita sendiri yang menentukan ya dalam bahasa kita ya itu yang mengimpangkan itu kan nah terus muncul lagi yang ekstrim yang lainnya apa namanya jabah jabah ria yang itu tadi ekstrim lagi kalau ini ekstrim akal yang ini ekstrim segala sesuatunya Allah yang menentukan kita membunuh kita menabok orang kita apa itu kita korupsi itu karena Allah gak mau menghendaki kita korupsi kan itu kan ya Allah kalau gak dikena ini kan gak akan mungkin kita korupsi nah kayak gitu-gitu ini jabah ria kan seperti itu itu muncul jadi saya membunuh ini kan gak mungkin Allah itu kalau tidak berkuasa ini kan saya gak mungkin membunuh artinya apa saya membunuh ini karena kehendak dan atas kuasa Allah subhanahu semuanya di skenario kan oleh Allah nah ini namanya jabah ini kan rawan untuk yang kita zina yang kayak gitu-gitu kan jadi apa jadi melegitimasi hawa nafsu kita atas nama Allah agama kan gitu kan jadi padahal ada guyonya kan gini ada guyonya di pengadilan di pengadilan itu ada orang jabah ria di apa diadili diadili kan gitu kan diadili itu jabah ria kan gitu kan pemahaman maksudnya Allah kata hakim kamu kenapa membunuh ini kan pidala saya ini pak hakim kita kan percaya Allah itu yang maha patah segala sesuatu saya ini membunuh ini karena Allah karena dibentangi makanya saya harus bebas kan gitu kan kata hakim saya juga mengadili Anda ini ditakdirkan oleh Allah jadi ini 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 jobnya dari dari perdebatan yang seperti itu ini yang terjadi dulu sekarang juga ada namanya fatalistik yang kaya gini lah ah corona corona saya mau lusup pakai contoh contoh nanti bab iman nanti kita bahas mana coronanya mana coronanya ah corona corona takut sama Allah ngapain takutnya sama ya kaya gitu dawat corona nah ini nanti kita bahas ini kan bab tentang akidah ini bab tentang akidah dan nanti ada orang seperti itu tapi ada juga tapi kita juga jangan seluruh Tuhan kepada mereka udah gak bapak biarin saja karena mungkin tingkatannya seperti itu wali tapi maksudnya kalau kita yang awam ini kan kita nanti di ahlu sunnah oleh jamaah yang ahlu sunnah ini yang menjadi penengah di antara perdebatan antara koldaria sama jambaria ini singkatnya saja tapi sebenarnya nanti kalau di kampus kan setahun gak akan selesai tentang firko-firko al-milal-wanihal ini kan ashrastannya panjang panjang lebar tapi itu kan buat di kampus kalau kita udah aja tiga besar ada yang ekstrim sini ada ekstrim yang sebelah sini yang kita di tengah-tengah yaitu apa kita wajib ikhtiar tapi kita tidak pernah tahu kita wajib menyempurnakan ikhtiar kita tapi kita tidak pernah tahu apa yang Allah kehendaki kita wajibnya adalah berikhtiar keputusan terakhir ada di Allah subhanahu wa ta'ala nah seperti itu ini yang kemudian di dalam as-sawadul adham dalam sejarah ulama-ulama kita disebut dengan ahlu sunnah kuat jamaah kan seperti itu kan ini yang menjadi pemahaman kita semuanya jadi kita ini diajabari ah apa itu kita kerja macam-macam Allah ar-raza ayah gitu-gitu ya Allah itu kan yang membeli rezeki ngapain kita kerja itu kan jabariah atau omokodariah Allah memang ikut-ikutan ngasih kenapa kita doa ya itu yang penting kita usaha ya itu artinya kalau kita kan berusaha dan berdoa gitu kan berdoa dan usaha meskipun nanti di dalam ini kita salah satu kalau kita kita bekerja dan berdoa berdoa kalau para muhak pikir sebenarnya salah kebalik sebenarnya doa dulu baru bekerja karena apa fondasi kita itu Allah karena kasab kita itu bagian dari doa kita kan gitu kan makanya para ulama istighoro itu pagi kita malam kan jadi mimpi kalau kita istighoro jadi mimpi padahal mimpi kita itu biasanya banyak dipengaruhi oleh nafsu kita contoh mama kita mau istighoro yang ini nih ya kalau kita ingin itu ya itu ya munculan itu kan iya iya kan diarahkan apa oleh keinginan kan itu kan kalau mimpi tapi bukan hal yang salah bukan hal yang salah tetapi itu istighoro para ulama kita kan memang istighoro itu karena apa istighoro itu kan berdoa kita membersihkan hati dulu kan ya bukan karena apa seringkali kita ini hati kita kotor keinginan kita memuncak istighoro yang muncul adalah keinginan kita hati makanya kenapa mimpi itu kata para ulama yang paling jernih itu sebelum pas sepertiga malam terakhir karena apa itu sudah minimal gejolak dari kita kan kita sudah tenang makanya kan para ulama-ulama mimpi juga mengatakan mimpi yang paling dekat di kebenaran itu adalah ketika mimpi yang lagi iya menjelangkan lagi karena apa kalau mimpinya masih sore itu karena kita masih gejolaknya masih tinggi masih inginnya istighoro ingin pindah istighoro istri ini ini-ini ya itu inginkan pengen siah jadi yang munculan gitu nah makanya para ulama-ulama salah ini mungkin ada yang berutama biasanya istighoro itu bagi kenapa istighoro itu sebenarnya adalah untuk menuntun Allah menuntun hati kita supaya apa aktivitas kita itu dibimbing oleh Allah SWT jadi bukan nyari mimpi tetapi nyari hidayah kayak mimpi jadi kita ini selantiasa digerakkan oleh Allah untuk sesuatu yang beridari oleh Allah SWT jadi istighoronya kalau istighoro istighoronya lewat gambaran-gambaran mimpi karena apa gambaran mimpi itu banyak makanya harus punya guru kalau mimpi ini mimpinya ditafsirkan gini karena apa aculain para rasul setengah dari kewahiyuan gitu kan tapi kalau kita ini banyak dari syaitan dari kejutan jadi kita yang mumin benar-benar mumin tulus orang yang benar-benar lurus hanif kepada Allah tawukin kita selesaikan gitu kan gitu ya mimpi kita juga bersih tapi rata-rata kita ini bisa introspeksilah maizrim maizrim banyak iri kepada orang nah yang yang sebenar-sebenar itu makanya istighor nah itu bab tentang apa yang tadi tentang keyakinan kita jadi doa itu menjadi fondasi karena apa karena apa kalau kita kasat kalau kita doa apa bekerja doa gak salah tetapi tidak pas tidak tepat yang tepat adalah berdoa dan berusaha karena apa usaha kita itu hasil dari doa kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu kan atas pimpinnya jadi kita doa itu kan kemudian tiba-tiba muncul ide untuk kerja ini ini nah itu seperti itu karena apa gini ini ini prinsip karena apa kalau kita mengandalkan asap kita ikhtiar kita nanti kita kecewa banyak cirinya apa kecewa makanya di dalam di dalam tanda-tandanya orang yang menggantungkan amal maksudnya apa tergantung tentang amal wah ini kan karena saya kalau gak ada saya gak mungkin Pak Amran ini bisa disini kalau gak ada saya ini gak mungkin ibu ini bisa disitu itu sebenarnya mengandalkan tapi kayak kita gak nyadar ya Pak tandanya apa tandanya ketika terpleset ketika terjadi kegagalan itu kita pengharapan kepada Allah yang stres gambarnya kita stres ini apa kita itu sebenarnya selama ini itu selalu mengandalkan ikhtiar kita ketawanya pas stres pas galau cara mendeteksinya gampang jadi ketika terjadi kegagalan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita itu kemurut kita awalnya gak nyadar bahwa kita selama ini ikhtiar kalau gak saya kalau gak ini gak mungkin kalau gak ini kalau saya gak memaksimai ikhtiar gak mungkin itu intinya sebenarnya selama ini kita ini tidak melibatkan Allah di dalam di dalam kesahiran kita nah di sisi lain kemudian ya ya betul 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 ya ya itulah makanya kemudian ini bab tauhi bab yang harus hati-hati makanya kemudian fondasi awalnya pernah saya perbaiki bahwa doa itu adalah ibadah perintah dari Allah jadi bukan karena kita mendiktir bukan keinginan bukan keinginan Allah sendiri mengingin kita untuk berdoa supaya apa supaya kita tawadu betul betul itu yang kemudian menjadi keinginan kita untuk memperbaiki bersama-sama makanya nanti ada syarihan dalam lupa orang-orang kan ada syarihan ribet hakikat sebenarnya sama satu Islam itu itu lah Islam sebenarnya tetapi itu kualitas maksudnya kualitas hubudiah kita kualitas tambahan kita di dapat kompoh tapi boleh buha itu untuk mendapatkan riski boleh meskipun tingkatan lanjutannya kita gak usah macam-macam lah gitu kan biar Allah yang maham-maham itu tingkatan yang lebih di atas lagi tapi kita gak boleh menyalahkan kepada orang-orang yang karena itu perintah dari Nabi juga untuk banyak doa kenapa kenapa itu adalah maktum penghembahan kenapa ada yang gak mau doa tapi justru jatuhnya sombong wah saya semuanya ini kan bisa aja kayak gitu kan saya semua ya justru itu semuanya kena semuanya baik yang gak mau doa maksudnya gini memang kita bagus mempercayai tapi kita memang minta kerinduan Allah jangan menjadi supaya begini gitu supaya jadikan betul ya makanya kemudian jalan tengah jalan tengah jalan tengahnya para ulama itu biasanya gini ada jalan tengah ada jalan tengahnya gini ya Allah saya mudahkan riski saya lancarkan untuk jalan kerinduan kan gitu kan itu jalan tengahnya jalan tengahnya kan ada yang bilang Allah memahak tahu apain kita doa-doa segala kan gitu kan ada juga yang seperti itu itu ya boleh lah silahkan tetapi yang gini manusia itu butuh sugestif spirit makanya di dalam psikologi modern kita sugestif kan gini doa itu adalah untuk mengafirmasi kita sebenarnya saja ya Allah rezeki saya perguruan keberkahi dilancarkan sebenarnya kan untuk boleh kamu minta secara ini boleh kan terus lupa juga suka 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 seperti itu 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 ini kan dua pandangan dua-duanya gak salah yang salah itu yang salah itu adalah keakuan kita sombong yang gak mau doa kemudian terakhirnya juga kemudian malah menyombongkan yang ini juga mendikte Allah gitu kan padahal makanya diluluskan hiyatnya makanya itu yang fungsinya membenarkan tawhid itu di bab akidah gitu kan hati-hati betul hati-hati disitu kan hati-hati makanya yang ketika kita membahas tentang bab akidah itu selesai memang disini sekarang merame tentang bab ulama salaf tentang bab akidah akroid di 50 kalau sekarang ada tawhid asmawasifah tawhid uluhiyah itu kan baru ya baru meskipun ulama salaf juga sudah membahas ini kan ada as-sawadul'aqam ada yang ini kan ada yang sebagian memang gak saya nampak tetap percayaan itu tapi intinya prinsipnya adalah tawhid itu adalah kita full kepada Allah tetapi kita juga ada syariat ada wasilah wuyahnya kita pada Allah tujuan kita adalah Allah tetapi ketika kita duha ada niatan untuk bisa memudahkan rezeki gak apa-apa bukan hanya salah buka membaca sesuatu untuk karena keberkahan dari Al-Quran untuk bisa memudahkan hidup kita oleh Rasulullah juga beberapa kita sholat duha bukan jadi tidak supaya usaha kita jadi lancar karena dengan selesai sholat duha mungkin usaha kita juga kita betul makanya kemudian prinsip utamanya buka itu adalah ibadah kepercayaan kepercayaan diri sehingga rinci itu menjadi lancar bukan semata-mata sholat-sholat kita tahu-tahu ada yang ngirim juga makanya itu menyatukan itu tadi menyatukan antara usaha sama doa atau sholat kita jadi kita bukan hanya sholat melulu tetapi juga bukan bukan sekedar susah melulu tetapi kombinasi diantara itulah kepercayaan as-sholat atau mainitas diantara kita semua jadi kita tidak diam terus kemudian datang tapi ada yang seperti itu ada tetapi kan bukan kita tingkat tangan saya dulu pernah ditanya bu saya waktu mengisi diunpat saya kan dulu diunpat di jatina warga mengisi tentang akidah tentang kita ini Allah kan maha menjaga Allah itu maha segalanya terus fungsi kita ikhtiar itu apa saya bilang kan gini ketika ibu atau bapak punya sepatu bagus mau ke masjid kita kan percaya Allah itu al-hafi Allah itu maha penjaga saya mah Allah kan menjaga sendal saya yang baru beli ini sudah saja ditaruh di depan padahal setelah takbir itu kita keingetan aduh sendalnya baru beli mahal kalau ada yang ada mirip gimana ini kan padahal kita awalnya kan Allah itu al-hafi ya itu ya kita yaudah kalau kita yang biasa biasa aja imannya yaudah masukin ke lokter biarpun bayar dua ribu tapi kita tenang ibadah kita itulah makhom kita ruhani kita makanya di dalam kehidupannya seperti itu di dalam kehidupan apa tandanya berarti kejujuran hati kita di dalam bertohid bukan hal yang salah ketika kita masuk ke klokertan itu ikhtiar kita untuk menjaga tapi kan kalau kita yang mau lanjut tentang tahid ini kan makanya kalau di sekolah kan ada TK SDSM SMA ada kuliah ini memang agak lama pembicaranya ya kita nanti akan tenang berarti kan kita ini sebenarnya mengandalkan amalan kita lebih percaya kepada apa yang menjadi perbuatan kita bayangkan kalau jatuhnya seperti itu tapi kan bukan itu maksudnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga apa yang menjadi ini kita kan seperti itu tapi kalau kita tarik kita bisa jadi sebenarnya tidak percaya yang di atas tipis tipis oh tipis ini nanti tapi jadi sengalian saja sengalian kadang-kadang kita menurut saya kadang-kadang kita tidak siap dengan ketika berdoa dan hasilnya tidak sesuai harapan apakah boleh kita berdoa berdoa ya Allah seandainya sesuai bahwa kita memberi ketenangan diwak dikalkan dikalkan porna air hasilnya tidak sesuai karena harap banyak ya mungkin terlalu saya sudah gini-gini sudah berdoa hasilnya begini tidak sesuai harapan kan di situ kadang-kadang ada di dalam hati ini agak ada manusiawi bah ya manusia yang perangkat tadi itu sebenarnya yang iman islam ya hasil itu sebenarnya untuk melengkapi kita belajar di dalam kita menjahadah dari ruhani kita memang tidak semudah yang kita bayangkan yang tadi kekecewaan itu kan manusia semua punya kekecewaan karena apa harapan ini rojak kita itu kan selalu tinggi berAllah semuanya ini padahal Allah ngasih sesuatu itu kan dengan pintunya teragam tapi kita ingin pintu yang ingin kita inginkan kalau beriziki kan inginnya duit kan gitu kan ya Allah ya gitu iya padahal bisa jadi kompensasinya anak sehat atau kompensasinya anak yang soleh ini gitu-gitu kan tapi kita karena udah fokus kesitu makanya betul makanya kita doa ya Allah mudah-mudahan saya menerima apapun keputusan dari apa yang engkau engkau adalah yang memberi keputusan yang terbaik itu memang doa itu harus diucapkan juga supaya kita mengingat apa yang kita doakan makanya sebenarnya di dalam dunia sekolah modern ucapan itu memang hati juga gak apa-apa doa ini Allah itu gak ya Allah itu as-sami'i'ul-basir kan gitu kan Allah itu maham mendengar maham melihat apa yang kita ucapin doa itu harus ngecapin itu bukan untuk Allah salah satunya adalah untuk ini tadi mengingatkan apa yang sudah kita ucapkan menanamkan terus ya Allah engkau adalah maham murah ya engkau udah didengarkan gitu kan denger apa yang kita indikan gitu kan efeknya kan berbeda efeknya kan berbeda karena apa di dalam berbagai pendidikan-pendidikan kan bunyi ini ucapkan makanya kan kalau di ISQ atau apa kan kalau kita pelatihan-pelatihan tentang apa ya tentang ya kayak ISQ arginan jalan itu kan yang di ini kan kan visual dan bunyi orang bisa menangis orang bisa tertawa-tawa itu kan ada gambar sama bunyi itu lah manusia gitu kan harus di harus di stimulan dulu harus di stimulus dulu nah iya karena tapi hakikatnya memang doa itu ya langsung nyangkup pada Allah tapi ini kan doa ini supaya kita ini kan diucapkan kan supaya apa supaya salah satunya adalah untuk menstimulan diri kita juga ingat terhadap apa yang sudah kita ungkapkan-ungkapkan lirihan kita aduan kita kepada Allah gitu kan jadi telinga juga mendengarkan apa yang menjadi tergerak untuk melaksanakan apa yang kita doakan bab yang tadi tentang sifat kona'ah tadi makanya itu kemudian di dalam perkembangannya muncul di babnya sah kalau tadi kan bab iman memunculkan tentang ilmu akidah ilmu tawheed bab islam memunculkan fikir syariat kan gitu itu para ulama kemudian membuat fikir ibadah fikir toharo kan gini ibu pema sholat kalau ibu belajar langsung dalam Al-Quran kan gak ada suruh sholat ini ibaratnya ibu baru atau bapak atau saya baru masuk islam ibaratnya terus suruh sholat kita langsung baca Al-Quran bisa gak bu gak kan bisa kenapa Al-Quran kan cuma perintah untuk sholat waktunya pun gak ada gak ada baru kemudian ditentukan waktunya itu hadis nabi kan gitu kan baru terus apakah kemudian kalau kita baca hadis bukhari muslim kemudian kita bisa sholat bisa gak gak akan bisa sholat kita baca Al-Quran baca hadis nabi pun tidak akan bisa langsung bisa sholat karena apa nanti kemudian para ulama membukukan mentadbi tentang fikir-fikir itu sebenarnya dari Quran dan untuk apa untuk memudahkan kita di dalam beribadah kita tahu syarat terpunya sholat itu dari mana dari para ulama gitu kan karena apa kalau kita tiba-tiba langsung keberaturan dan hadis gak akan bisa sholat bu hanya baca iya baca pencar-pencar kita kan gak mungkin baca semuanya ribuan hadis bukhari muslim ala khutubusita khutubutisahan nah di dalam perkembangannya kemudian muncul ilmu fikir ilmu fikir itu adalah untuk memudahkan kita di dalam peribadahan di dalam bukun islam itu tadi di dalam bab sholat bab zakat bab puasa kan gitu muncul tentang fikir fikir so fikir sholat gitu kan zaman tadi gak ada fikir sholat fikir karena saat itu yang langsung berjaya sama rasulullah kan gitu kan nah ini kan menjadi apa menjadi itu perkembangannya seperti itu muncul lah fikir jadi bukan sesuatu bahwa itu memang baru gak ada zaman rasulullah namanya fikir sholat fikir toharon itu gak ada yang ada adalah pelajaran tentang toharon rasulullah pelajaran tentang abhidah pelajaran tentang sholat tapi fikir sholat aja tidak tidak ada kenapa fikir sholat itu adalah bagian istri dari para ulama di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis ijman dan kias dalil naklis sama dalil akli naklinya Al-Quran As-Sunnah nah aklinya kemudian nah ijman juga kemudian ijman sahabat dan ijman para ulama itu kan itu berdasarkan nakli nah aklinya kemudian kias itu ada kias ada masalah tulung usalah nanti belajarlah kita tentang masalah usalah tentang kias betul makanya kemudian contohnya kalau kita di dalam dunia islam itu As-Sawadul A'udham itu yang imam empat itu maksudnya ketika ketika sejarah islam yang begitu panjang 1400 tahun yang lalu kemudian mengunculkan menyeleksi menyeleksi di dalam konteks yang bukan siah ya kalau siah kan kikinya ja'fari ja'fari dalam konteks yang di luar siah itu kemudian yang tersisa dulu sebenarnya madhabi itu banyak bukan hanya maliki hambali hanafi hambali maliki hambali hanafi syafiri itu kan bukan hanya empat tapi yang bertahan sampai sekarang itu empat besar kan gitu kan empat besar karena apa itu yang menjadi mayoritas dianut oleh karena apa supaya kita lebih memudahkan di dalam mengistimbah apa yang menjadi Al-Quran dan As-Sunnah inginkan inginkan di dalam konteks peribadatan terutama di dalam cikih tadi di dalam pikih ada empat ada yang tidak mau bermadabim itu kan persoalan pilihan ada yang bermadabim ini kan 1400 ini yang sudah terpercaya di dalam sejarah zaman kalau tidak terpercaya pasti hilang karena ini orang yang tulus para imam adah itu kan hafal Quran hafal hadis ratusan ribu hadis seluruh sebu imam adah itu kan hafal Quran hadisnya bukan satu dua hafal ratusan ribu hafal tentang asbab nasih mansuk hafal tentang taksir Quran memahami tentang uslub memahami tentang seluruh keilmuan ulumul Quran ulumul hadis takhriz hadis nakdul hadis kritik hadis semua yang memahami tentang bagaimana ilmu alat tetapi bagi teman-teman yang tidak mau bermata yang bangga karena itu kan pilihan tetapi mayoritas kita di umat seluruh dunia seluruh dunia bermata untuk apa untuk memudahkan untuk memudahkan kita ya sudah ada bahwa di dalam madhab kita kita juga masih tetap berisnya di dalam madhab kita bukan berarti kemudian kita bermadhab kita mati wah gak bisa apa-apa mudah tetap kita juga bisa berpikir berisnya tetapi dalam rangka metodologi yang di madhab kita itu maksudnya tapi ilmu kita juga gak seperti para imam itu ya justru itu ya itu kan bukti ketawaduan kita makanya para ulama-ulama misantara meskipun hadisnya luar biasa tapi tetap bermatab kenapa sebenarnya bermatab itu untuk ketawaduan kita dalam berilmu kenapa zaman ma'asir kontemporal jangankan belajar ilmu ah sekarang mw.a bacanya itu kan jauh-jauh dari para ulama salaf makanya sebenarnya kita ini ya sudah lah menyerahkan pada ahlinya tapi bukan mematikan atau enggak bukan tetapi kemudian di dalam hal-hal yang sifatnya print apa usuliyah sama yang yang melengkapi itu kita percaya saja dalam hal-hal yang kemudian ada sesuatu yang baru kita bisa beristihah kan gitu kan tetapi dalam rangka metodologi yang itu ilmu fikih memang itu baru para ulama tetapi untuk memudahkan nyatanya kayak ilmu kiro'at enggak ada zaman nabi ilmu ilmu kiro'at ilmu tilawah enggak ada ilmu tajwid enggak ada gitu kan ilmu nahrus baru belakangan kan gitu kan jadi kalau kita ini problemnya kan gitu kenapa dikasih sakal fatkha atau kasro atau doma karena apa banyak umat israban semakin menyebar ternyata kan banyak yang salah baca bisa baca di manaan gitu karena enggak jadi nun bak tasa itu sama kini ya kayak perahu ya kita yang awam ini kan yang masih teka ini kan bagaimana membayangkan antara bak tasa nah nah dulu Quran itu kayak gini aja lempeng we gitu kan ha ho jim sama sama karena titik atas setengah gak ada sekarang aja arah bundur yang ada titik-titiknya masih bingung apalagi dulu sekarang aja arah bundur kan bingung yang minta ampun iya kan gitu kan kalau ini kan kalau kan gini kan anak guyon yang di pesantren kan gitu bak kalau ada yang ini kan kayak anikahu sunati tapi kan arah bundur kan anikahu sunatikan sin nun ta ya nah dibacanya anikahu santai jadi ada yang gak mau nikah-nikah karena apa hadisnya itu anikahu santai jadi ternyata nikah itu santai maksudnya ini kan buru aja karena paham tentang bahasa jadi anikahu kan sama tulisannya sama anikahu santai kan bahasa pegangnya kan gitu jadi sin nun ta ya padahal sunati jadi nikah itu adalah sunahku tapi dibacanya anikahu santai waduh saya ada nih ada dalilnya ini 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 dia teman-teman pesantrenya itu kan karena apa itu kan karena dulu dulu itu gak ada titik ini ada titiknya salah baca apalagi gak ada titiknya ya ada titiknya gak ada itu gak ada syakar kemudian salah salah baca ini baru baru inovasi makanya terima kasih dalam bahasa agama dalam bahasa arab namanya bitnah bitnah itu inovasi bitnah itu bahasa inggrisnya inovasi itu namanya bitnah jadi sesuatu yang belum ada di dalam muskab itu ini apalagi terjemahan apalagi yang terjemahan gak akan ada sama sekali ini kan kur'at dikasih-kasih bahasa Indonesia ini kan kerjaan kita saja kan gak boleh para salahkan ya seperti itu ini kan baru zaman abu bakar aja belum ada yang namanya kur'at itu dibandel kita dibundel gitu ya gak ada gak berani abu bakar gak berani pak karena apa nanti gak memerintahkan ya zaman usman kan mulai diibukan abu bakar umar sudah mulai usaha usaha itu baru kemudian ada tim itu baru zaman yang saya min sakit kan zaman usman karena apa ubah kata gak berani gak berani inisiatif gak berani karena apa rasulullah gak pernah eksklusif kumulin kumulin supaya anggar hati-hati berani ngerti orang berani berani berkecer nah yang jadi persoalan banyak kasus jadi kur'an ini setelah kemarau anggih itu ternyata banyak yang salah baca kejadian ya terus kemudian para hafit itu jadi perang banyak yang mfaat kasus ini makanya kemudian beriziat kan, itu sebenarnya gak dari Rasulullah, kemudian ah, udah istilahnya kan, demi kebaikan kemaslahatan agama, kemudian Al-Quran itu dibukukan dan Rasulullah gak pernah membentang, tapi takut juga kan awalnya kan, ah ini nanti gimana, tapi kan karena untuk kemaslahatan ada gak dulu madrasah ada madrasah, ada semua, jauh lah ilmu fikir, ilmu abut, ilmu bayan gak ada dulu-dulu kan tapi perkembangan belakangan adalah muncul, muncul hal-hal yang sempatnya memperbuat agama kita untuk pemakasi di syariah muncul ilmu fikir, untuk mempermudah kita melaksanakan rukun islam syariat islam, muncul fikir gak ada, dulu fikir siasa juga gak ada fikir politik gak ada, fikir daulah gak ada yang kayak gitu-gitu kan gak ada karena manusia bukan membuat itu, rumusan supaya mempermudah di dalam kita menjalankan buah amalan rukun syariah kita muncul lah islam pasti ada koridornya, tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip agama jadi gak boleh, akhidah dalam akhidah gak boleh luar dari itu tetapi kemudian bahwa sesuatu itu baru dalam sejarahnya kan itu tadi ya kayak contoh, ini habuntan-habuntan kalau ada perbedaan ini ikhtilaf, ya maksudnya ikhtilaf, contoh dia akan pindah yang setelah sholat terus kemudian langsung buka WA karena, aduh, ya WA di kabukoh gitu kan eh ternyata gak disebut pindah nah yang seperti itu kemudian atau contoh, ini habuntan-habuntan, ini kan perbedaan diantara kita ya diantara kita, sebenarnya silahkan bebas memilih contoh kita, niat itu sebenarnya kan untuk menjaharkan niat kita sebenarnya niat, sebenarnya rukun itu di takbir bukan di, bukan di awal niat karena niat itu sama, seperti kita mau sholat, mau buka WA dulu boleh kan kan gitu kan, mau takbir itu kita mau buka WA dulu kan boleh tetapi kan ada perbuatan yang baik sebenarnya ya itu kan ya itu apa, pos dunia itu loh malamah memfokuskan niat, ya itu apa kemudian para ulama kemudian memfokuskan niat kita itu bukan bagian rukun dulu mengucapkan niat itu belum bagian rukun Allah hukum itu baru baru peninah, sepahangin bapak-bapak jadi gak usah imut cepat gak usah imut iya, karena saya juga kadang wujung gitu ya, ini gini, padahal ketika saya sholat di masjid yang tidak di ucapkan gak kedengeran, misalnya di masjid yang biasa ucapkan gak kedengeran juga artinya kan dia karena rukun itu, bahwa rukun itu takbir jadi masa kenapa harus ribut gitu kenapa harus ribut gitu kan, sebenarnya kan rukun itu pas takbir bukan mas takbirnya pas niat, ya ini di hati cuma perkataan itu untuk para ulama itu untuk meneguhkan kenapa, kalau gak di ucapkan, orang kan ngampir ini sholat apa ini gitu kan makanya harus ditahir, ini sholat luhur, empat rakaat gitu kan para ulama selalu mengajarkan itu tapi kalau kitanya udah mantep ya emang gak, silahkan gak apa-apa tapi para ulama itu menjaga yang awam-awam seperti saya ini untuk apa jangan di ucapkan karena di ucapkan lah, biar kayak gitu-gitu kan ya Allah usahanya ini saya niat sholat ini tapi belum masuk pun itu pak sama seperti kita mau takbir, kita baca WA dulu lebih baik baca WA dulu, nah ya gitu kan ini contohnya, jadi kita sebenarnya gak usah ribut-ribut persoalan yang seperti itu jadi ini kan energi kita ribut, masalahnya istilah fiyah diantara diantara kita saya sholat di masjid persi, ya gak kedengeran juga saya sholat di masjid persis, ya gak kedengeran juga ya masing-masing ya gak apa-apa, itu kan ya ini kenapa harus ribut gitu itu lah, makanya sebenarnya kalau ilmu kita bangga di dalam ilmu madahi itu adalah ilmu poran atau ilmu madahi itu ilmu perbandingan madahi sebenarnya kalau orang sudah memahami tentang bina bikini selesai yang kunut, tidak kunut, ya gak apa-apa itu kan memang itu perbedaan jadi ini bu, ada yang memang itu bid'ah yang baru ada yang memang itu ikhtad sudah memahami teks nas, itu contoh ini contoh yang paling sering kita salah paham contoh kunut kunut itu bukan bid'ah tetapi berbeda di dalam memahami hadis ribad hatis ada yang mengatakan itu ibadah yang mengatakan ini kuat dengan berbagai dasarnya jadi bukan kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak diadakan yang ada baru diadakan karena orang-orang kita salah memosisikan kalau bid'ah itu tadi buat contoh nih, apa gedung-gedung ini, sekolahan Islamic Center ini pusda'i dulu yang ada Islamic Center ini kan gak ada zaman Nabi kemudian baru ada ada itu kan tetapi prinsip dasarnya kan ada si'ar agama Ud'aulid Astajilu'atau baliw'ani walau ya kan prinsip-prinsipnya ini adalah bentuk si'ar agama tetapi kan bentuk fisiknya kan gak ada sejak zaman-zaman dulu sekolahan gak ada zaman dulu madrasahan gak ada zaman dulu tetapi prinsipnya kita men-si'arkan apa yang menjadi perintah Rasulullah Allah dan Rasulnya kan gitu kan nah yang seperti itu kan gak ada ini namanya sesuatu yang baru inovasi tetapi dalam rangka untuk memperkuat syariat tetapi memang nanti ada perbedaan ini para ulama ini ini para ulama ini oh itu bukan bid'ah tapi maselahadul merusaklah kan gitu kan itu mah bukan bid'ah tapi maselahadul merusaklah memang enggak itu kan istilah ya ini kan kalau bid'ah nah yang seperti itu kita sudah selesai babak kayak gitu harusnya gak usah gak usah di karena sampai kiamat pun gak akan selesai gak akan selesai gak akan selesai kalau kita ribu terus gak akan selesai sampai kiamat karena apa ini 1400 tahun yang lalu kita sudah perdebatkan persoalan gitu contoh bayangkan Imam Hanafi itu punya berlima Malik Imam Malik Imam As-Syafi'i Ur-Udari Imam Ibn Hanbal Hanbali itu kan buru-murit-murit semuanya dan semuanya Hafidhul Quran Hafidhul Hadis tetapi berbeda memahami nasib berbeda bayangkan apalagi omur di kita nah yang seperti itu memang harus dipahami supaya ini rahmat baik kita semuanya bahwa perbedaan itu memperkaya kita supaya kita saling kenal-kenal supaya kita saling menghargai saling bisa mencindai di antara kita berbeda-beda ini nah kadang-kadang kita memang tidak memahami tentang apa yang menjadi kubudia orang lain nah ini yang jadi ribut ributnya karena apa referensinya itu-itu saja referensinya ya di Ustadz Nawet di Murobi Nawet etah-etah jadi wapak lukuk lukuk jadi pas ya padahal kan agama kan untuk membersihkan hati kita supaya kesombongan kita jadi semakin diperkecil kalau hilangkan mungkin bukan manusia jadi semakin dihilangkan yang sebenarnya seperti itu nah tadi ada bab Afidah bab syariah tadi muncul fikir kemudian bab ikhsan tadi iman islam ikhsan ikhsan itu memunculkan akhlak kita akhlak kepada diri kita sendiri akhlak kepada keluarga kepada yang terdekat akhlak kepada makhluk akhlak kepada yang prinsip akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sejarahnya kemudian muncul namanya ilmu akhlak nanti kan ada ilmu akhlak nah ada sebagian yang kemudian muncul ilmu tasawuf ini biar-biar paham mungkin ada yang bapak tapi intinya gini tasawuf itu adalah izdihan di dalam kita memahibat ikhsan sama seperti ilmu fikir memang gak ada jaman rasulullah yang ada itu zuhur sifat kona'ah sifat rito sifat menerima terhadap Allah itu memang bab-bab yaksan tetapi dalam perkembangannya kemudian para ulama memudahkan kita untuk baca yaksan itu disebutkan ilmu tasawuf ilmu membersihkan hati ada yang kemudian jadi ilmu tarikoh ilmu tarekat mungkin disini ada ya orang-orang disedahikan kadang-kadang itu tarekat tarekat itu lebih spesifik lagi di dalam iksan itu harus ada guru sama seperti kita belajar akhidat harus ada guru ada guru belajar fikir harus ada guru belajar iksan harus ada guru guru karena apa iksan itu adalah perjalanan kita menuju kepada Allah hati kita bukan akal kita tetapi hati hati kita bukan akhidat yang membimbing kan gitu kan nah itu makanya kemudian ada guru masing-masing inilah kemudian ada yang bertarekat bertarekat itu apa untuk jalan metodologi lah saya mah mau menuju kepada Allah menggunakan bis yang ini yang enggak ya karena apa alasannya bis ini mah ada AC-nya bis ini mah remnya disini lah apa ya nyaman lah gitu kan supirnya juga ahli itu kan yang sebetul-sebetul itu kan karena apa keyakinan kan itu yang menyimpang itulah yang sebut menyimpang menyimpang tapi bukan hanya tasawufan di bab akhidat yang menyimpang ya kayak tadi akhidat yang menyimpang artinya apa kadang-kadang kita udah nyalain tasawuf aja padahal yang namanya penyimpangan itu dalam berbagai semua semua dalam pikir yang terlalu berlebihan yang terlalu berlebihan yang terlalu berlebihan yang terlalu mengkutuskan guru sampai kemudian ya sampai kemudian apa aja nurut sama guru kan itu kan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lokum tertentu tapi jangan menyalahkan ininya menyalankan ini yang ajak apa jalan kita kesananya dan baru itu menyalankan menyalankan mengolah pikiran ini kan banyak ide-ide yang dikaitkan dengan ini kan kalau misalkan menjadi penyusut kayak ya kan apa menerjemahkan dari ajak di abad itu kan mereka berpikirnya kalau di orang barat kan filsafat itu kan menunjukkan bisa menemukan ilmu kan jadi kan dengan berpikirkan mengolah pikiran tapi bukan harus dengan akhidat yang betul itu yang kemudian kita harus berkembangkan betul makanya di dalam islam di dalam islam ini sedikit saya bawa ke kampus ya dalam dunia akademis itu ada cara mendapatkan ilmu dalam islam itu ada tiga ya kalau ini kan nakli-akli terus kemudian wakui yang konteksual tapi gini ada yang namanya bayani epistomi bayani-bayani itu tekstual nakli jadi kita mendapatkan ilmu itu dari Allah ini namanya bayani nakliyah kalau gambarnya nakliyah dari Al-Quran As-Sunnah ini nakliyah nah yang kedua itu dengan yang disebut dengan burhani burhani itu akal jadi nakliyah akliyah itu cara mendapatkan ilmu juga kan dengan akliyah tadi itu akliyah yang ketiga yang ketiga adalah irfani atau indisafi karena kita kini ruhani kita ini adalah makhluk ruhani kita ini sebenarnya punya potensi untuk bisa sesuatu yang lebih dibandingkan makhluk itu yang bersyariah kita cuma karena potensi kita lupa bahwa kita ini ruh sebenarnya ya saya mau melihat Bapak ini Bapak tau saya ini sebenarnya Bapak ini ini masih banyak ini ini contohnya ini ini gak seolah terlihat ini gak sholat berapa kali ini ketahuan sebenarnya ketahuan orang pohon itu ketahuan orang masih amarahnya segini ketahuan karena apa sebenarnya kita ini transparan ini transparan sebenarnya karena kalau kita di dunia ruh ya akan bisa melihat ruh tapi karena kita sudah terjebak kepada badan nahiri kita fisik kita jadi seolah-olah kita ini cuma fisik makanya kita ya penglihatannya fisik ya itu lah konsekuensi saja makanya kata Rasulullah sebenarnya kita ini bisa melihat langit kerajaan langit bagaimana Allah mengatur dunia ini setiap saat tapi karena maksiat dosa kita kita tidak bisa melihat Allah mengatur di langit ini malaikat sibuk mengasih rezeki apa itu jadi ruhani itu gak pernah bisa tua yang fisik yang tua itu ya dididik makanya di dalam di dalam ruhani itu ada terbiatur ruh kan gitu ya karena apa ya ada karena ruh kita ini ya di asli didik karena apa dulu ketika kita masih banyak kan ruh kita masih belum belajar makanya istilah para ulama namanya terbiatur terbiatur ruh mendidik ruhani makanya kalau ini tazgiatunaf menyucikan jiwa karena jiwa kita kotor kalau ruh itu gak gak kenapa ruh itu suci si ruh itu kan menyucikan dengan fisik manusia betul belajar makanya ruh kita ini belajar bertahan dengan fisik kita makanya beribadahlah kita secara maksimal ketika itu masih ada di badan kita karena apa dengan badan kita tidak bisa coba yang bisa tidak bisa sekarang lagi diangkat kan ketika masih masih belum bisa bicara dia melibih fisik ya karena nanti kalau kita belajar fisika yang modern macam-macam antara fisik dan ruhani kan sebenarnya menyatu apakah Rasulullah itu roj itu ruh atau dua-duanya atau fisiknya dua-duanya kan karena sejatinya dalam dunia fisika modern sudah banyak terbukti bahwa kita ini sebenarnya satu satu sebenarnya jadi Rasulullah kesan aja dua-duanya karena gampang sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah sudah dijelaskan secara ilmiah nah yang tadi tentang ruhani kita nah fungsi ruhani itu kan beda dengan pengolahan akal tadi kalau tadi kan ribut ribut masalah logika itu berfikir biasanya dan bayani biasanya kan kita ngakal-ngakalin hadis ini ayat ini kan diakal-ngakalin oleh kita nah fungsi yang satu ini seringkali kita lupa yaitu apa fungsi mujahadah kita kepada Allah fungsi ruhani kita ruh kita yaitu apa bahwa ruh kita bahwa kita ini sejatinya ruhani fisik mata kita ada mata ruhani kita fisik punya telinga ruhani juga punya telinga fisik punya mulut ruhani kita juga punya mulut tapi kan ruhani kita gak pernah dikasih makan ruhani ruhani kita hati sirami nilainya ibadah kita ruhani 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 iya 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 memang iya sebenarnya kan mana sih ruhani ya kesatuan ya ya ada-ada mana ruhani kadang-ada mana buktinya ada-ada ruhani iya malahan kalau di kalau di dalam ikhsan tasawuf tadi kita ini lapisannya banyak sebenarnya ada yang mengatakan tujuh lapisan kalau secara sederhana ada ruh jiwa akal kol hati hati beda lagi ruh beda ada fuad ada fuad beda lagi ada lub nanti ini lebih detail nanti saya akan membahas tentang tingkatan tingkatan apa itu bedanya lub sama hati jadi hati yang sudah aktif itu sebenarnya fuad sebenarnya fuad ya hati juga sebenarnya fuad ya hati juga tapi kemudian Quran menggunakan istilah fuad kan itu kan ada kadang-kadang di ayat itu pakai fuad fuad itu itu maksudnya hati yang sudah aktif yang sudah istiqomah biasanya fuad ada yang lub makanya kan ulut absorb atau lub ini yang paling inti sebenarnya satu seperti diri kita kadang-kadang ada yang sebut dengan akal sebenarnya satu kesatuan ruhani kita tapi untuk memudahkan pengkajian ada tingkatan tingkatan sebenarnya itu untuk memudahkan makumat tingkatan tingkatan ya tadi tentang taufid kembali tentang itu tadi kalau taufid kita masih ecek-ecek seperti saya ini yaudah masukin sendang itu ke kemana ke locker udah kita sholat tapi kan kadang-kadang yang sudah tingkatan ini ente emang gak percaya sama Allah kan bisa diserang gitu tapi kan kalau saya kan ya karena saya mau ini Allah itu masih pinjam kepada saya untuk berikhtiar bisa alasannya kan macam-macam tapi kan kalau kita taufidnya ke atas lagi biar Allah yang menjaga tapi kan harus total apa ini kejujuran kita apakah kita terbersih keraguan itu persoalan kalau kita gak apa-apa bu anak itu ikhlas semuanya mau hilang jadi ikhlas salah satunya itu 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 yang lebih keraguan kita dari bangsa manusia dan bangsa jin dua-duanya makanya setan itu setan itu dari dua saya kan persifatan ini sebagian mengatakan bahwa setan itu dari bangsa manusia dan bangsa jin yang sering kita lupakan setan dari bangsa manusia makanya saya guru kalau statistik sebenarnya setan bangsa manusia dan setan bangsa jin lebih banyak atau lebih banyak mempengaruhi mana jangan banyak jin yang dipengaruhi oleh setan manusia selama ini kita setan bangsa jin ini karena setan jadi korupsi padahal bisa jadi bangsa jin yang jahat itu gara-gara melihat manusia jahat belum ada surpay yang mau surpay sebenarnya banyak kan mana setan bangsa jin sama setan bangsa manusia mempengaruhinya apakah bangsa jin banyak dipengaruhi oleh bangsa setan manusia atau bangsa manusia banyak dipengaruhi oleh setan bangsa jin ini Pak Amran nanti disuruh disuruh dan kan kan ikat diting ini gara-gara ini saya menjawabkan saya kan cuma ini kembali bangsa manusia juga dulu saya masih muda banyak Saya kan cuma ngajak aja Ini kamu Dan jawabannya ambil siapa Iya makanya itu ngelesnya kita Ngelesnya kita Sebenarnya kan itu kan hawan lafsu kita Makanya sebenarnya di dalam kita Berbuat dorongan sesuatu Itu kan banyak faktor Kalau kita kan cuma nyari insetan Dalam diri kita kan ada faktor hawan lafsu Makanya ada para ulama Ketika ingin menaklukkan diri kita Itu kan ada lima sifat Empat Yang dulu pernah saya bahas waktu itu Yang pertama itu adalah nafsu Ananiah kita Ingin ngaku Tuhan Iya kan ngaku itu juga nafsu kita Cara masuknya adalah kesombongan Saya ini berkuasa Ananiah kita Nah kedua kan nafsu satunya Yang tadi itu grup-grup Grup-grup yang Setan-setan bangsa jinah Tapi sebenarnya setan-bangsa bangsa Setan juga sama Sebenarnya itu Minar jin Natiwanas Jadi yang membisikkan itu Manusia dan jin Yang disebut setan Sifatnya setan Nah itu yang ada Yang ketiga adalah Sifat dari Sifat bahimia Bahimia itu apa? Hewan yang ada di diri kita Sebagai makhluk Biologis kita Ini kan ada sifat kehewanan kita kan Ingin banyak berkumpul dengan istri Kan gitu kan Ingin gak ada aturan Laki-laki perempuan Kan itu kan sifat bahimia kita Kan gitu kan Ingin makan raku Tidur banyak Itu bahimia kita Itu juga yang mendorong Pada dosa kita Kan gitu kan Yang terakhir adalah Sifat Sebuah niyah kita Naksus sebuah niyah kita Itu apa? Sifat hewan muas Yang ada dalam diri kita Itu apa? Ingin kekerasan Ingin menyakiti orang Nah itu kan sifat yang ada di diri kita Itu juga Jadi bukan hanya satu faktor Bukan hanya faktor setan saja Setan kan kadang-kadang menjadi Terdakwa saja kan Terdakwa padahal Diri kita Yang ada di diri kita Tapi kita kan Paling seneng kan Nyalahin yang lain Nah itu Makanya sebenarnya Bahasa baik itu Sebenarnya untuk Nggak usah nyalahin yang lain Tapi salahin Diri kita sendiri Nah itu yang menjadi Mengendalikan Makanya Itu sejatinya kan Yang diri kita sendiri Pasukan kita ini harus Jadi kita ini pemimpin Ya kan gitu kan Dan setiap pemimpin Akan dimintai pertanggung jawaban Oleh Allah atas apa yang dipimpinnya Ya kita ini Mimpin akal Mimpin badan Mimpin hati Mimpin diri Dan lagi kan kita Jadi yang pertama kita Harus jadi Pemimpin di dalam Diri kita Sendiri Memimpin nafsu kita Kan gitu kan Tapi kita kadang-kadang jauh kan Wah konsepnya jauh-jauh dulu Jadi ya Masep memimpin diri kita Jangan belum selesai Seperti itu Jadi Kulukum ra'in Wa kulukum as Kulunan ra'in Ya balik disini Jadi yaudah Kendalikan dulu Mimpin dulu ya Yang ini Nah Itu yang kemudian Luhani kita Itu kalau kita Asah terus Nujjah ada Nantinya kan kita kan bisa Memang ada Ada di pinggan Karena apa Nanti gak pun Nabi Kan kebanyakan gitu kan Kayak Liyah Liyah Eden itu dulunya kan Ibu-ibu biasa Penjual bunga Tapi karena beliau ini Rajin dahajud Puasanya Luar biasa Nabi Puasa Senen penyusnya Luar biasa Nujjahadahnya ini Kan didatang izin Untuk Yang ngaku-ngaku Sebagai pemimpin Kan gitu kan Mereka dipilih terus Karena apa Gak ada guru Gak ada guru Keluar dari syariat Bikin ada Ada sendiri Gitu-gitu kan Karena apa Memang resiko Resiko harus ada Pemimpin Lebih aman kita Udah Semacam-macam Jadi gak ketemu Setan Tapi memang Kalau kita mau naik Kelas Memang ada resiko Ya kalau dalam Baik Ain apa Ain beli yakin Ain beli yakin Hakkul yakin Naik Kalau Ain beli yakin Ain beli yakin aja Belum Hakkul yakin Ain beli yakin aja Tan banyak Baya kudaan Ini beneran gak sih Nabi Ini beneran gak Si wali Ini beneran Para ulama Setan Makanya koridor kita Adalah syariat Agama Kan gitu kan Kalau mau keluar dari syariat Agama ya Iya kan gitu kan Berarti kan itu setan Contoh Syabut Qatir Jilani Yang sangat terkenal Di dalam Matkobahnya itu Salah satu Jadi suatu hari Beliau ini kan memang Sultanul Awliya Rajanya Parawati Kalau dalam sejarah Itu semuanya mengakui Dari seluruh Di suatu Daerah Di hutan Kemudian Tiba-tiba ada cahaya datang Cahaya datang Kemudian ngaku Sebagai Allah Syabut Qatir Jilani Saya ini adalah Allah Pada hari ini Kamu Ya nyala Biasa gitu Sambil Qatir Jilani kan Mungkin Ini Ternyata Kemudian Pada hari ini Kamu Sudah saya bebaskan Untuk Tidak usah Menjalankan syariat lagi Baru Kamu Naknatullah Setan Karena apa Ya tandanya kan Ini ketika Kemudian Yang akun Tuhan itu Kemudian Kamu pada hari ini Sudah saya bebaskan Untuk Nggak usah Sholat Nggak usah Syariat Berarti itu Tandanya Saya Setan Kan gitu kan Nah Itu gitu Makanya Kemudian Mengusir setan itu Kamu Naknatullah Pergi kamu Karena kamu adalah Setan yang Terkutu Yang seperti Karena apa Memang Tetapi Memang kita harus Naik tingkat Sebenarnya Harus naik tingkat Contoh Kalau kita keluar dari Ini kan ketahuan Oh Ya ya Efek dari sholat itu Seperti ini Oh ya Efek dari bohong itu Seperti ini Kan bisa lihat langsung Kan kita kan Selama ini kan Berdasarkan ilmu yakin Berdasarkan ilmu saja Di hadisnya kan Seperti ini Bohong ini Karena nanti di azab Tapi kan Belum ilmu yakin Berdasarkan ilmu saja Iman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Nah Di sisir lain Kita sebenarnya tidak tahu Gambarnya gini lah Orang-orang yang korupsi Itu kan semuanya Sholat Rajin Haji Ulang balik Umroh Tiap bulan Dermawan Dermawan Kan gitu kan Pak ya Ilmu yakin Paham sebenarnya Paham sebenarnya Beragatan tentang Gini doksa Macem-macem gitu kan Tapi karena Enggak Ilmu yakin Sebenarnya kalau Ilmu yakin Dia akan takut juga Ya kalau Memahami Tentang kasir Aja Ya ada yang Ilmu yakin Itu dia bisa Masuk Pak Ada Ada orang yang Cuma Ilmu yakin aja Eh ilmu yakin saja Mantep betul Ya maksudnya Banyak yang Saya takut Saya takut Ada banyak Ada banyak juga Tetapi ada juga Yang kemudian Karena nanti Yang lihat Efeknya itu Jadi ya Nyantai-nyantai saja Kan gitu kan Nyantai dan Ah nanti juga ada Taubat Nanti juga ada Kita ada Selat Taubat Nanti ada Tahajud Ada umroh Umroh kan menghabis Dosa dari Umroh Minalah umroh wal umroh Kan ada Umroh wal umroh Kalau Setah itu kan Bukan langkah setah Tapi langkah-langkah setah Karena setan itu Sabah gitu Kalau Sudah sampai Betul Memutarkan kita Seolah benar Betul Ya memang Punya strategi yang gitu Setan itu punya strategi Kadang-kadang Seolah-olah Mendorong kita Makanya sebenarnya Gitu Kata Rasulullah Seolah-olah Jadi setan itu Meskipun betul Tapi itu salah Meskipun ada Beberapa Hal yang betul Yang mungkin Itu sebenarnya Cuma kita merasa betul Gitu kan Merasa betul Tapi digiringnya Permahan Digiringnya Permahan Itu apa Akhir-akhirnya Tentunya ngaku nabi Ngaku wali Memang-mangu Itu jadi Saya Pas di Umroh Ada dosen Yang sekarang dosen Ibu main Itu datang ke saya Waktu Ini saya Ini saya Ini tiap hari Bisa melihat Rasulullah Jadi Jadi Makan barang Kamu Kan gini Pak Yai Kata Rasulullah Dalam satu hadis Kalau mimpi Tentangku Itu mimpi yang benar Setan tidak bisa menyerupai Dalam hadis itu Itu semuanya Kita khawatir Itu kuat Ini kan lihat Bukan hanya mimpi Berarti kan Gak mungkin bohong Kan gitu kan Yang mimpi saja Sudah dijamin oleh Rasulullah Bawa tidak Tidak mungkin bohong Karena apa Setan tidak mampu Tidak akan mampu Untuk menyerupai Rasulullah Itu betul Hal itu betul Tapi gini Setan itu Tidak bisa menyerupai Suruh Rasulullah S.A.W Tetapi bisa mengaku Mengaku Rasulullah Kan gitu kan Tuhan aja bisa diaku Sampai setan Kan gitu kan Lalu gini Ngomong sama Rasulullah Tinggal mana Ya artinya kan Allah saja bisa diaku Yang bisa itu Setan itu Kayak dasukin saya Bisa ditiru setan Bentuknya ini Persis Pakai ini Persis Kayak tangannya Kayak gini Persis bisa Suruhnya saya bisa Bisa ditiru setan Makanya kan jin Bisa menyerupai Suami Ibu Sangat gampang Sangat bisa Orang meninggal Macem-macem lah Kadang yang nakal-nakal kan Suaminya lagi pergi Yang datang jin Itu bisa Yang datang jin Yang bisa menggauhi Istri Seorang istri Nah itu kan jin bisa Nah Tapi Pribadi Rasulullah Itu tidak bisa Maksudnya hidungnya Kayak gitu Kayak itu Tidak bisa Terbakar Terbakar Maksudnya kan seperti Tapi ketika ngaku Rasulullah Padahal suruhnya Tidak seperti itu Makanya para ulama Kemudian Ada kitab Samali Muhammadiyah Yaitu apa Yang membahas Tentang ciri-ciri Sangat-satunya Ciri-ciri fisik Rasulullah S.A.W. Supaya apa Supaya kita ada koridor Ketika mimpi itu Wah Rasulullah Seperti Seperti ini Jangan menggunakan Rasulullah Itu pakai berlampun Pakai ini Rambda kritik Air hitam Ngaku Rasulullah Itu berarti kan Nipu Jadi Rasulullah Tidak bisa diselupai Dalam warga Suruhnya Bentuk fisiknya Tidak bisa kebakar Malah kemudian Para ulama Memperluas Seluruh wali-wali Allah Itu yang Kambil-mukkambil Itu tidak bisa diserupai Oleh Setan Karena apa kebakar Hanya bisa ngaku-ngaku Ngaku ini Ngaku-ngaku Ini bisa ngaku Gitu kan Ada Tapi itu Ikhtilaf diantara Para ulama Anuqasyaf Tapi kalau itu Rasulullah Di hadis itu Menjelaskan Rasulullah Tidak bisa diserupakan Suruhnya Itu maksudnya apa Rupa Rasulullah Tetapi ketika Diplesetkan Kemudian Bisa Diplesetkan Lampang artian Ngaku Ngaku-ngaku Meskipun mereka juga berat Ngaku-ngaku pun Perlu energi besar Ngaku-ngaku pun Tapi bisa Ngaku-ngaku Nah Ada orang yang Seperti itu Saya bilang Kamu diajarin apa Diajarin baca Sulawat Bagus Tapi gini Terus dia itu Tadi sama Bisa Kaabah itu Di depan dia Kan Saya itu bisa Sulawat itu Di depan Kaabah Langsung Itu alamnya Itu biru Semua Itu namanya Alam Azraq Emang ada Alam yang biru Dalam lintasan-lintasan Alam kita Nanti Kalau Mujahada Benar-benar Mujahada Itu nanti Ada lapisan-lapisan Alam Yang kemudian Bisa diindikan Tapi harus ada Pemilik Itu kan Alam kemarah Kita dimana Alam kiri Kita dimana Bisa ditemuin Itu kan Ada makhluk Yang kemudian Ada perbedaan waktu Di jenis tubuh Ya Nanti harus Dialamin langsung Yang namanya Iri kita Hasut kita Dendam kita Itu ada Alamnya Dan itu Pada dasarnya Saya tahu itu Memang diperlukan Oleh manusia Karena dengan Adanya ini Kita selalu Ada Ada Dengan Ada Kita Jadi Pemenang Atau yang Kalah Ya Ini yang Untuk Menguji Kita Supaya Keimanan Kita Semakin Ya Kalau Ada Ujian Kita Nggak Mungkin Bisa Naik Ya Tapi Kita Oh Kita Jadi Setan Saja Jangan Gitu Maksud Maksudnya Hakikatnya Itu Hakikatnya Untuk Meningkatkan Kualitas Kehambaan Kita Dan Sebagai Kholifah 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 Karena Kalau Nggak ada Istilahnya Gini Yang namanya Bolok Itu bisa Tajam Itu Karena Degri Di Asah Kalau Nggak Diasah Kalau Harus Harus Saja Tajam Yaitu Sudah Inilah Sudah Di Sebenarkan Allah Tapi Intinya Ini Dunia Dunia Yang memang Ujian Ujian Untuk Semakin Bisa Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Itu tadi Jadi Memang Kita Potensi Itu tadi Akhidat Syariah Akhlak Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Disatukan Makanya Ada Ada Yang Seperti Itu Sebenarnya Kita Mudah-mudahan Kita Bisa Naik Kelas Itu Yang Kita Ini Sebenarnya Bukan Makhluk Aslinya Kita Nanti Lampar Kembali Sisi Allah Itu Dalam Bentuk Batin Kita Artinya Ruhani Kita Artinya Perangkat Kita Kedua Kita Dijadikan Khalifat Bukan Laki-laki Laki-laki Dan Perempuan Ini Artinya Perangkat Kita Sudah Full Power Sebenarnya HP Kita Mungkin Apa Sejuta J Mungkin Bukan Hanya 4G Tapi Yang Digunakan Kita Semua WA Nonton Youtube Banyak 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 Pertengahan Pertengahan Masalah Setai Kalau Pertengahan Saya Mengetahkan Ada Kita Jauh Pertengahan Tidak Ada Segala Nanti Tidak Pertengahan Membagi Pertengahan Pertengahan Atau Terang Badan Masalah Pertengahan Itu Sebagai Pengadil Sebagai Pengadil Meski Wasit Masa Siapa Yang Bersalah Siapa Yang Bersalah Binar Biar Ada Yang Sekarang Lagi Sekarang Pertengahan Bisa Tiga Seorang Pertengahan Kalau Kita Ambil Satu Hanya Pertengahan Lagi Kita Ambil Yang Terima Masuk Pertengahan Kita Akhirnya Kita Berlarat Pertengahan Masuk Pertengahan Akhirnya Dibu Satu Seperti 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 Masalah Seperti Setelah Setelah Seperti Seperti Yang di ayat berapa itu Pak? Alkijen Pak Alkijen? Alkijen saya 39 Saya 39 Oke yang itu dulu ya Pak? Yang pertama tentang ini yang Tentang toleransi Pak ya Pak Yang toleransi itu sebenarnya kan begini Di dalam yang usul ya Yang usul ya itu kan Memang kita tidak boleh keluar dari yang Yang pokok Itu memang itu prinsip semua bab akhidah Bab akhidah seperti itu Jadi memang ketika kita menghadapi perbedaan itu Di dalam kerana Ikhtilat di antara Di antara kita dengan memahami Tekst nas Kan di dalam hal-hal yang pokok itu sebenarnya sudah selesai Kalau kemudian keluar Bagaimana syedik macam-macam Atau kemudian bab yang sifatnya prinsip Tapi memang prinsipnya jadi berbeda juga Ada yang kayak gitu Ini memang jadi rame Memang jadi rame Betul Bapak bilang Seperti tadi Karena itu kan pemahaman tentang Masing-masing Masing-masing Orang Di dalam memahami Memang ini rumit Rumitnya kayak gini Rumitnya karena apa Orang semuanya merasa paling benar Harta di dalam 20 Juli ya Karena apa Ini usul nih Ini masalah prinsip Bukan itu kan Makanya sebenarnya kemudian Nakum dinukum bali hati Dalam bab akidah itu sudah Sudah selesai Fikih itu kenapa Mungkin berbeda-beda Karena itu adalah istihad Kan itu kan Itu Tapi memang di dalam bab akidah pun Jadi rame Tentang 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 Allah itu bersemayam Di arah satu Seperti apa Ini contohnya Ini sedikit saja Semua perbebatan Di dalam Memahami Masalah prinsip Nah Ini kan jadi Jadi rame Tetapi ya itu kan Perbebatan yang sangat Panjang Di antara umat Islam juga Di antara umat Islam Semuanya merasa paling benar Makanya kemudian Prinsip yang dasar awal ada Bahwa Penghormatan terhadap orang lain itu Tanpa menghilangkan Prinsip dasar akidah kita Kan menghormati orang lain Bukan berarti Ya gampangnya gini lah Kalau gampangnya Kita ini kan Kepersiaan kita kan total Yakin kita yang paling Tapi ketika ke orang lain Menghormati Bukan berarti kemudian kita Ikut kepada orang itu Kan dia gitu aja Kan gampangnya seperti itu Dasar akidahnya Masih pun dulu tadi Tentang fondasi akidah pun Kemudian kan jadi Tiap firkoh juga berbeda Berbeda-beda Baca Al-Milal-Manihah Berbeda-beda Betul Betul Itu yang kemudian Tugas kita untuk memperbuat Akidah Iman kita Tidak boleh Karena apa Keimanan kita Dan Keyakinan kita Saya sepakat dengan Bapak Toleransi Dalam arti Al-Milalisme Yang mengatasnamakan Bahwa semuanya Sama itu Tidak boleh Karena apa Karena itu kan Persoalan prinsip Bahwa kita Suka warna Merah Yang paling bagus Warna merah Tapi kalau ada orang lain Pakai pink Ya menghadapi Pusilakan Tapi saya Tidak pernah pakai Pakai pink Gampangnya seperti itulah Gampangnya Gampangnya seperti itulah Tapi saya emang sukanya Ya enggak Enggak seperti itulah Atau yakin Prinsip saya seperti itu Ya sudah Kalau memang Seperti itu Ya sudah Menjadi Ininya Itu Tapi prinsip dasar Prinsip dasar Yang kemudian Saya kira juga Tidak bisa digabungkan Bahwa Islam paling benar Kan itu menjadi Prinsip Bagi kita semuanya Tidak boleh Kemudian mengatakan Seluruh agama ini Sama Sama Itu juga Itu sudah menjadi Sudah menjadi Sudah menjadi Apa ya Sudah menjadi Kewajiban kita Dalam Itu tadi kan Tentang keimanan Artinya apa Dan itu tugas kita Untuk Memimpin Melindungi Umat kita Itu tadi Tentang Heduddin Kalau dalam Syariah kan gitu Itu apa Menjaga Agama kita Heduddin Ini kan prinsip Prinsip agama kita Maksudnya syariah itu Tidak bisa digoyak Tidak bisa digoyak Karena itu Prinsip yang harus Kemudian Kita Jadikan Panduan hidup Karena apa Keselamatan kita Dunia akhirat kan Kita harus yakin Bahwa tidak ada Selain Yang tadi Sebenarnya saya Sudah mencakup Bahwa kita Memang Prinsip Prinsip dasar Yang Bahwa Ada yang Kemudian Mencakup Agama Membuat Gaya-gaya Baru Tetapi kan Di dalam Para ulama-ulama Kita Tumpah Ada namanya Perbedaan di dalam Mentaksir Merinci Contoh tentang Tentang adat Tentang Al-adam Nuhakam Tentang Kaidah Al-adam Nuhakam Nah itu kan jadi rame Di antara kita Rame Ngomong ini Sebenarnya Ada dalam Ajaran nabinya Hari ini Karena kalau Rasulullah sudah Islam sudah sempurna Ya sudah selesai semua Nah tetapi Dalam Perkembangannya Kemudian Ternyata ada banyak hal Yang kemudian Ada sesuatu Ya prinsip-prinsip Akhirnya selesai Prinsip ini Sarihan selesai Tetapi Perdebatan Tentang Furuhiyahnya Ya ini ya Memang kita harus Toleransi di sana Toleransi di dalam Perbedaan Memahami Tentang Nas Dan itu Ya Kita ada Di grup ini Karena Kita Ditabirkan Untuk berbeda-beda Kadang-kadang Prinsip dasarnya Ya Jadi Rukun imahnya Sama Meskipun Kita Tidak 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 Ini lah Intunya Atta'awun itu Saling Saling menghormati Tolong-menolong Itu Menjadi Prinsip Kalau Kemanusiaan kita Di tingkatan Apa ya Hubungan Haberminan Nas kita Haberminan Nas kita Tapi dalam Wabak Afidah Di dalam Wabak Percayaan Di dalam Wabak Yang sifat-sifatnya Prinsip Saya Kira Selesai Dan Itu Menjadi Keyakinan Kita Semuanya Kita Harus Tetap Di Komah Di dalam Apa yang Sudah Kita Yakini Iman Sejak Awal Mudah-mudahan Ini menjadi Keinginan Kita Semuanya Jadi Terutama Untuk Umat-umat Kita Karena Mereka Secara Secara Akhidah Secara Ini kan Harus Dijaga Keterbindahan Makanya Bahwa Kalau Yang Aduh 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 Saya Kira Itu Menjadi Keinginan Kita Untuk Saling Menjaga Jadi Kita Punya Peran Masing-masing Tinggal Perbedaan Yang Sifatnya Puruh Yah Adi Itu Menjadi Keinginan Kita Untuk Menjadi Umat Yang Lebih Besar Karena Kita Ini Kadang-kadang Tidak Bersapu Karena Sifat-sifatnya Menaksikan Puruhan Beda-beda Terus Kemudian Jadi Ramai Terus Ya Bermudahan Habutan Ini Banyak Kelemahan Banyak Kelemahan Jadi Ini Sama-sama Belajar Yang Terutama Yang Lebih Sepuh Sama-sama Sering Mengingatkan Karena Ini Umat Ini Butuh Kebang Kita Alis Islam Ini Tinggi Dan Tidak Bisa Dikalahkan Yang Lain Tetapi Ketinggian Kita Ini Harus Dibangun Peradaban Kita Siapa Lagi Ada Kita Saling Percaya Dan Saling Bersatu Mudah Mudah Musuh Musuh Kita Meng Meng Ngompori Itulah Kan Sekarang Kita Yang 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 Gini Bapak Kan Dindingkan Orang Geolis Ini Amerika Ini Ya betul Mereka Itu Punya Kepentikan Untuk Ngancurin Kita Tapi Orang Lain Orang Lain Pasti Yang Namanya Musuh Pasti Ingin Iya Cuman Kita Tidak Introspeksi Ini Di Antara Kita Ada Yang Tak Tiri Ada Yang Gampang Gampang Kapir Jadi Gampang Dijadikan Alat Proksinya Oleh Orang Lain Untuk Ngacak Kita Proksinya Mereka Betul Itu Ini Yang Kemudian Mudah Kemudian Kita Gampang Gampang Susah Karena Kita Lagi Dijuji Lagi Program Mereka Karena Gini Nah Contoh Dalam Satu Warga Ini Warisannya Banyak Kan Ada Yang Masuk Lewat Kakak Yang Masuk Lewat Adik Untuk Dibadu Domba Nah Kalau Kita Kemudian Terprovokasi Kenapa Supaya Warisannya Dijual Mereka Kan Gitu Kan Kita Ribut Tapi Kita Nyalakan Orang Lain Provokator Ini Udah Provokator Ya Karena Kita Dibut Di Antara Sesama Sesama Kita Ini Yang Alhijjah Saya Kira Tadi Bapak 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 Paham Tentang Itunya Ini Sebenarnya Tentang Kita Semuanya Mudah Mudah Saya Sepat Dengan Bapak Bahwa Iman Akidah Ini Kita Jaga Masing-masing Umat Kita Supaya Tidak Tercampung Ya Tapi Sisi Lain Gimana Saling Toleransi Pengertian Bab-bab Yang Sifatnya Tidak Prinsip Yang Sifatnya Tidak Nyangkut Nyangkut Membenarkan Orang Yang Akidahnya Sesat Itu juga Enggak Boleh Tetap Bahwa Dia Sesat Tapi Secara Secara Kemanusiaan Kemudian Kita Rampul Sebagai Sesama Hamba Allah Sebagai Karena Rasulullah Ketika Da'wah Itu Rampul Orang Kakir Kureis Menjadi Masuk Dalam Islam Secara Berbondong Itu Akhlak Akhlak Beliau Yang Ya Nah Ini Mudah Kita Bisa Bangkit Kembali Bahwa Akhlak Ini Menjadi Fondasi Kita Di Dalam Dakwah Kita Karena Kita Ini Kita Harus Bangkit Peradaban Besar Tapi Akhlak Kita Jauh Orang Lain Jadi Malahan Menilai Kita Gimana Menjadi Peradaban Tinggi Kita Marah Marah Kalau Kita Marah Marah Jadinya Orang Lain Persebi Kurang Bagus Marah 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 Jadi Marilah Kita Bangkit Dengan Ilmu Kan Intinya Kan Ilmu Ilmu Dan Peradaban Makanya Ada Hibduddin Ada Himayat 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 Umah Jadi Menjaga Agama Akhidah Serta Dan Menjaga Umat Jadi Apa Lewat Bidang Kesehatan Kita Juga Harus Bangkit Pendidikan Tarbiah Pendidikan Kita Harus Bangkit Ekonomi Terutama Kadar Pak Raya Itu Kita Lebih banyak Hablumin Allah Meskipun Hablumin Allah Terpaksa Kadang Kadang Hablumin Allah Yang Kepaksa Kita Sholat Kepaksa Ajan Dari Ajan Dari Ajan Dari Ini Kau Adel Kau Cepet Banyak Sisi Lain Hablumin Allah Kita Masih Terur Ditingkatkan Makanya Kesalahan Ritual Itu Harus Dikuti Kesalahan Sosial Ini Kan Keinginan Kita Seperti Itu Karena Apa Mekosid Syah Yang Lima Itu Pak Oke Ustaz Itu Kan Menjaga Azamah Menjaga Harta Kita Ini Ekonomi Kita Harus Bangkit Menjaga Jiwa Jangan Sampai Kita Menyakiti Jiwa Kita Harus Kesehatan Yang Bagus Bangkit Akal Akal Kita Dipelihara Jangan Sampai Narkoba Jangan Sampai Minum Minuman Keras Mekosid Syariah Mekosid Syariah Tujuan Syariah Supaya Kita Tidak Ngacok Itu Hib Akal Pendidikan Pendidikan Perkuat Hib Nasr Hib Nasr Memelihara Keturunan Kita Jangan Korupsi Karena Kalau kita korupsi Berarti Kita Dicemari Orang Makanan Hasil Menjaga 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 Anak Tapi Pencarian Kita Harus Benar Halal 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 Jadi Halal Halal Baik Kita Semuanya Bisa Seperti Hib Nasr Ada Yang Baru Halal Menjaga Hib 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 itu kan kewakilan dari Allah untuk menjaga bumi ini, tapi kemudian kita nggak mau menjaga, ini kan panas makin panas makin sekarang atau Bandung ya Ibu dulu Bandung disini, asli Bandung? Oh juga Bumi, ini yang hidupin Bandung mah hidupin Bandung Ini waktu kecil ya, 70-an aja pasti Adam Pak ya, disini Pak ya? Ini sekarang Seperti Bukasing sekarang Pak Ya justru itu Lalu kan saya ngasih Bukasing enak sejuk Ketika pindah dari Bukasing, kok sama aja sama Bukasing Nah, menjaga alam itu sepertinya bukan bagian dari Hidduh, apa Mas kodis syariah, kan itu kan Kita selalu-peluang kan, ah itu lah yang biasa Padahal itu adalah bagian dari prinsip syariah Karena menjaga alam kita Tapi ini kembali lagi pertanyaan lagi Siapa yang berkuasa misalkan sekarang Di lingkungannya, berarti kan Mendirikan pabrik tapi kalau pembintaan Ya, ya, ya justru itu, makanya sebenarnya kan Apa ya, undang-undang juga harus ditenggakan Yang lain gitu Ya, kompleks lah Artinya apa ini saling berkaitan Nanti kita ada diskusi lagi Pak Ustadz, ini makasih Masukannya banyak hal Yang kemudian ini Hapunton ini Hapunton ke para kasekuannya Ini Hapunton sekali Saya baru umur Kepalemtang ke baru umur Anak baru tiga Kalau bapak kan istri sudah Banyak lah ya Amin, amin, amin Jadi mudah-mudahan ini saya dapat keberkahan dari para saseku Dari ibu-ibu semuanya Mudah-mudahan doakan saya juga Bisa istiqomah Bu ya Bapak semuanya Bisa sama-sama menjaga Apa yang menjadi Allah Berintahkan Amin, amin, amin Amin, amin Saya mendoakan Bu ya Mudah-mudahan ibu juga Semua yang ada di sini Tetap istiqomah Bisa takut kepada Allah Sekali lagi Keluarga-keluarga yang ada di sini Dan semuanya Dari keluarga yang sakinah Awalnya Warrohmah Kemaslah Wabarokah Di dalam kehidupan ini Mudah-mudahan kita semuanya Ini anak cucu kita ini Terutama anak cucu kita ini Luar biasa sekarang banyak sekali Gampuan Bu ya Ini merupakan Kita dijaga Anak cucu kita dijaga Menjadi hamba-hambanya yang soleh-soleh Jadi karena tantangannya Itu luar biasa Bu Jadi kita ini masa Covid ini Ini ketika balik Diajarin sama orang tua Ini kan repot kita Repot para orang tua ini Ternyata bener Jadi guru itu susah Jadi guru itu susah Nah gitu kan Yang mudah-mudahan juga Pak Susah Jadi mudah-mudahan Di akhir majelis ini Mudah-mudahan kita terus berdoa Mudah-mudahan anak cucu kita Keteruntungan kita Menjadi hambanya yang soleh-soleha Menjadi hambanya yang abidin Yang solehin Yang muslihin Jadi bukan hanya soleh Pak Tapi muslih juga Kalau soleh gampang Harap Allah Tapi yang muslih Yang bisa memperbaiki kondisi lingkungan Ini yang berat Kenapa? Kalau soleh gak ada musuh Yang muslih ini Banyak Banyak muslih Muslihin Yang bisa memperbaiki diri sendiri Orang Muslihin Kalau soleh kan itu tadi Ritual banyak kita solehin Nah yang muslihin ini Yang mampu Memperbaiki kondisi Ini yang berat Nabi kalau soleh aja Gak ada musuh Tapi ketika muslih Jadi muslih Ini banyak musuh Kenapa? Ini memperbaiki Peradaban Kafir Guresh yang Jahiliyah Makhlisin 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 dan Makhlasin Karena di akhir itu Makhlasin namanya Makhlisin Wa Makhlasin Dalam Al-Quran Namanya Makhlasin Amin 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 Mudah-mudahan kita di tiap Sholat kita Bu ya Di tiap sholat kita Ini bisa mendoakan Anak kita Kadang-kadang lupa Lupa mendoakan Anak cucu kita Anak cucu kita Bagi para pengajar Mendoakan juga Murid-murid kita Bu Lupa kadang-kadang kan Yang jadi guru kadang-kadang Tidak mendoakan Nah Dulu para ulama itu Bertah Bu Ilmunya Pak Ini karena apa? Tiap malam mendoakan Santri-santri Santri-santri Gak tau ini guru-guru sekarang ini Apakah mendoakan Sesuatu Sibuk Mencari proyek yang Nah ini kan Karena ulama-ulama Dulu itu Justru luar biasa Senak-lenakannya Santri itu Jadi orang lah Karena apa? Doanya para kiai Yang tembus karena apa? Ikhlas terus ikhlas Untuk mendoakan Tidak hukum dunia lagi Hukum dunia Hukum dunia Dalam pengertian Cinta dunia itu Tapi yang berlebih-lebih Kan kita cinta dunia kan Punya 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 Harus Tapi Berlebih-lebih Berlebih-lebih Saya kira terima kasih Mudah-mudahan Mudah-mudahan ini menjadi keberakan bagi kita semuanya Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih Dan nanti kita diselamatkan oleh Allah Di akhirat kerana Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Amin Terima kasih 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 Terima kasih